Siapa yang selalu menunda menyelesaikan pekerjaannya? Atau siapa yang selalu menunda untuk melakukan sesuatu yang tepat untuk dirinya Anda? Jika Anda selalu menunda, katakan saya. Jika Anda tidak pernah menunda, katakan saya tidak pernah menunda di komentar. Nah, bagaimana caranya kita mengatasi penundaan? Kalau Anda sering menunda, ini caranya supaya Anda berhenti menunda. Nah, Anda tahu penyebab dari kemiskinan, penyebab dari tidak tercapainya impian, menurunnya produktivitas, penyebab dari penderitaan, penyebab kebanyakan orang hidup di bawah rata-rata adalah penundaan. Kita melakukan penundaan, kita menunda-nunda. Kita tidak mau melakukan sesuatu karena kita punya pemikiran bahwa kalau mau melakukannya, lakukan dengan baik. Lakukan dengan perfect. Jangan ada kesalahan. Ini ditanamkan oleh budaya yang ada di sekitar kita. Kalau kita mau melakukan, lakukan dengan benar. Bisa dulu, baru lakukan. Nah, kapan bisa kalau Anda tidak pernah mau melakukannya? Dari mana itu? Misalkan Anda pulang dari sekolah, Anda habis ujian, Anda lihat nilai Anda 7. Nah, kira-kira kebanyakan orang fokus ke angka 7 atau ke angka 3 yang salah. Kita diajarkan untuk melihat kesalahan dengan cara yang seolah-olah salah itu adalah sesuatu yang sangat fatal. Salah itu adalah sesuatu yang memalukan. Salah itu adalah sesuatu yang menunjukkan bahwa Anda tidak mampu. Oke? Nah, kita tidak akan pernah belajar kalau kita tidak membuat kesalahan. Kita belajar sangat sedikit dari kesuksesan kita dibanding kita belajar dari kesalahan kita. Nah, rasa supaya kita tidak merasa malu, rasa supaya kita tidak merasa orang lain berpikir kita tidak bisa, makanya kita menunda. Karena kita maunya perfect. Oke? Penundaan adalah pencuri aset terbesar kita. Karena penundaan akan menghilangkan waktu. Waktu tetap akan lewat. Waktu tidak bisa kembali. Apakah Anda menggunakan waktu Anda dengan tepat atau Anda tidak menggunakan waktu Anda sama sekali, waktu tetap akan pergi. Aset Anda tetap akan hilang. So, apa yang harus Anda lakukan? Berhenti menunda. Brian Tracy menjelaskan cara untuk menghilangkan penundaan adalah kita harus membangun sifat mendesak. Kita selalu mengatakan pada diri kita, oh tidak apa-apa, besok masih ada waktu. Nah, kita harus berpikir secara terbalik. Oke, saya selesaikan sekarang sehingga saya besok bisa selesaikan hal yang lebih baik, yang bisa membawa keimpian saya lebih baik. Oke? Jadi kita perlu membuat sesuatu membalikan semua penundaan kita dan mendorong kita untuk bertindak setiap hari, setiap saat. Sekarang juga lakukan sesuatu. Oke? Ada tujuh langkah untuk mengatasi penundaan menurut Brian Tracy. Yang pertama adalah Anda perlu buat goal yang bikin Anda semangat. Bukan goal yang ikut-ikut tetangga. Tapi goal yang bikin Anda semangat. Goal yang hanya untuk Anda. Goal yang orang lain baca, mereka tidak akan tertarik. Tapi Anda baca, Anda semangat. Oke? Dan Anda perlu memecahkan goalnya ke dalam langkah-langkah kecil. Tanpa langkah-langkah kecil Anda akan merasa overwhelmed. Anda bayangkan, sepiring nasi bagaimana cara memakannya? Satu sendok demi satu sendok. Jadi Anda harus pecahkan goal Anda ke hal-hal kecil yang bisa Anda selesaikan sekarang. Capai kemenangan, capai kemenangan, capai kemenangan. Dan sampai akhirnya goal Anda, Anda capai. Oke? Jadi salah satu hal yang membuat orang tidak bertindak adalah kegedean. Anda pecahkan. Ambil satu hal yang bisa saya lakukan hari ini apa. Satu hal yang bisa saya lakukan hari ini apa. Dan Anda akan menyelesaikan goal Anda. Yang kedua adalah visualisasi. Visualisasi. Bayangkan goal itu sudah tercapai. Karena pada saat kita melakukan visualisasi, otak kita tidak bisa membedakan mana yang terjadi secara benaran, mana yang terjadi secara visualisasi. Oke? Bayangkan ini siang hari. Anda berjalan penuh keringatan, Anda kehausan, Anda pikir kalau sampai di rumah nanti saya mau minum jus jeruk. Oke? Jus jeruk nipis kesayangan Anda. Dan apa yang Anda lakukan? Begitu Anda sampai di depan rumah Anda, Anda masuk, buka pintunya, Anda masuk, kemudian Anda bergegas ke dapur, Anda buka pintu kulkas, Anda lihat, ah! Ada jeruk nipis, oke? Anda mau membuat es jeruk nipis. Anda cium bau jeruk nipisnya, kemudian Anda cuci, Anda ambil tatakan, Anda ambil pisau, dan Anda potong. Terus! Anda lihat ada sebagian air muncrat ke muka Anda, Anda bisa mencium bau asamnya jeruk nipis itu. Dan Anda bisa merasakan rasanya seperti apa. Oke? Oke, apa yang terjadi? Kemungkinan kalau Anda mengikuti apa yang saya sampaikan, Anda ngiler. Ada air liur yang keluar dalam mulut Anda. Nah jeruknya di mana? Hanya ada dalam visualisasi Anda, hanya ada dalam imajinasi Anda. Otak kita tidak bisa membedakan antara yang kita visualisasikan dengan yang terjadi beneran. So, dengan kita melakukan visualisasi, terjadi ketidakseimbangan antara otak kanan dan otak kiri. Oke, otak kanan sudah membuat semugalah hal menjadi kenyataan, sementara otak kiri belum. Karena ketidakseimbangan ini, maka secara biologis akan terdorong dalam diri kita. Otak kiri akan mengatur segala hal supaya otak kiri bisa seimbang dengan otak kanan dan akhirnya Anda akan bertindak. Jadi, visualisasi memberikan peran yang sangat penting. Yang ketiga adalah latih afirmasi positif. Oke, ini adalah tentang membangun self-talk Anda. Tapi bukan berarti juga Anda perlu melatih sebuah afirmasi yang semua itu adalah awang-awang. Semua itu adalah sesuatu yang idealis banget dan Anda bacanya aja gelih. Oke, baca afirmasi yang positif. Bagaimana Anda melihat diri Anda secara positif. Oke, I can do it. Saya bisa lakukan ini. Enggak, kamu gak bisa. Oke, apa yang membuat saya tidak bisa? Ini, no, saya bisa lakukan ini. Saya selesaikan satu. Saya selesaikan lagi satu. Saya selesaikan lagi satu. Bangun itu. Itu juga afirmasi. Jadi, afirmasi tidak hanya kata-kata, tapi sikap Anda, tindakan Anda, perasaan Anda. Apa yang Anda lihat atau persepsi Anda pada diri Anda sendiri itu semuanya adalah afirmasi. Oke. Beri batas waktu, beri deadline, beri mati garis. Dengan Anda memberikan deadline, maka pikiran Anda akan bekerja untuk mewujudkannya. Kalau tidak ada deadline, kita akan lebih mudah untuk menunda. Dengan ada deadline, kita akan terus melakukannya, lakukan atau mati. Makanya namanya mati garis gitu ya. Dan yang kelima adalah bikin, hentikan diri Anda untuk membuat alasan. Stop bikin alasan. Setiap kali Anda membuat alasan, sadari. Oh ya, oke, ini alasan. Oke, I make an excuse. Saya sudah bikin alasan. Stop itu dan lakukan. Jadi, jangan hidup dalam alasan Anda. Hidup dalam tindakan Anda. Lakukan, lakukan, dan bikin sesuatu terjadi. Oke. Yang keenam adalah hargai diri Anda sendiri. Cara terbaik untuk menghargai diri Anda sendiri adalah menyelesaikan apa yang menjadi tugas Anda. Begitu Anda selesaikan sesuatu, Anda akan feel so good. Anda akan, otak Anda akan mengeluarkan hormon yang disebut dengan dopamin. Dan dopamin ini akan membuat Anda ketagihan. Dopamin akan membuat Anda ketagihan untuk mendapatkan dopamin lagi. Caranya bagaimana? Anda akan menyelesaikan lebih banyak tugas lagi. Jadi, selesaikan satu tugas kecil dulu. Bangun momentum Anda. Biarkan diri Anda mengeluarkan dopamin. Dan akhirnya Anda mulai tercandu dengan pencapaian-pencapaian dalam hidup Anda. Itu yang perlu Anda lakukan. Dan yang ketujuh. Menerima tanggung jawab penuh. Ini adalah tanggung jawab penuh Anda. Hidup Anda. Apa yang Anda capai? Bukan karena bos Anda. Bukan karena bawahan Anda. Bukan karena siapa-siapa. Bukan karena pasangan Anda. Tapi karena Anda memegang tanggung jawab penuh. Ini adalah kehidupan Anda. Ini adalah sesuatu yang perlu Anda wujudkan dalam hidup Anda. Oke? Apa hal terbaik yang Anda pelajari dari video ini? Sampaikan di komentar. Jika Anda belum subscribe. Subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai bertemu di video selanjutnya. Always live your best life. Terima kasih telah menonton.